Dan selanjutnya, Bapak Ibu dan juga Pemirsa kita akan sama-sama mendengarkan penyampaian visi dari Paslo nomor urut 2. Kami persilahkan untuk maju ke podium Paslo nomor urut 2. Sama seperti Paslo nomor urut 1, waktu yang diberikan adalah 4 menit dan akan dihitung saat kata pertama diucapkan. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, masyarakat Bung Kulu yang kami cintai. Sesuai dengan tema debat pada malam hari ini, bahwa yang menjadi ukuran pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan baik itu, pertama, dijalankan sesuai dengan aturan, sehingga tidak bermasalah secara hukum. Yang kedua, ASN sebagai penggerak birokrasi harus nyaman bekerja dan bisa menjalankan secara produktif. Yang ketiga, masyarakat selaku penerima manfaat pembangunan, jangan sampai terbebani dengan kebijakan, apalagi menjadi korban. Saya bersama Wakil Gubernur selama menjalankan pemerintahan, kami membuat kita syukuri secara bersama-sama tujuh kali berturut-turut kita mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Dan kita juga mendapatkan pengakuan dari Ombudsman bahwa dalam melaksanakan pelayanan publik, kita termasuk kategori dengan tingkat kepatuhan tinggi. Dan hampir setiap tahun, kita mendapatkan insentif puluhan miliar dari Kementerian Keuangan, sebagai wujud tata kelola pemerintahan kita yang baik dan bersih. Aparatur sipil negara merupakan penggerak birokrasi pemerintahan. Alhamdulillah, ASN Pemerintah Pusisi Bungkulu, terkait dengan TPP dan tunjangan kinerja yang selalu kita bayarkan. Dan bahkan ada yang ke-13 dan ke-14, tidak pernah ada pemotongan, apalagi sampai tidak dibayarkan. Terkait dengan honorer, setiap tahun kita naikkan kelas, mereka bisa menjadi ASN. Dan kalaupun majih honorer, kita lindungi mereka melalui database yang betul-betul mereka terjamin hak-haknya. Di samping accountability seperti itu dalam mengelola pemerintah, maka pemerataan pembangunan mutlak dibutuhkan. Saya menghimbau betul kepada seluruh bupati, wali kota, baik yang sekarang menjabat pemampun yang nanti terpilih, mari kita bersinergi. Contoh, masyarakat Bungkulu sudah semuanya mendapatkan pelayanan BPJS Kesehatan melalui BPJS untuk semua masyarakat Bungkulu. Saya minta melalui mimbar ini, tolong dibuat semua sepandu di poskesmas, di klinik, di rumah sakit. Kemudian di pelayanan-pelayanan kesehatan layanan, termasuk dokter praktek. Bawa kartu keluarga, kemudian bawa KTP berlaku untuk mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan. Sehingga semuanya bisa dijamin, bahkan ambulan sekalipun sudah dijamin oleh BPJS Kesehatan. Kalau kebijakan gubernur ini betul-betul disinergikan di seluruh kabupaten kota. Terkait dengan hilirisasi produk mutlak dan harus kita lakukan. Alhamdulillah, karena kopi Bungkulu sudah terkenal secara internasional, kemudian sawit kita hitung semua produk turunannya, malam ini saya sampaikan dengan petani sawit, Rp3.000 per kilogram. Kopi mencapai angka Rp60.000 sampai Rp60.000, itu tidak pernah terjadi dalam sejarah. Terkait dengan keberadaan bagaimana kita memperhatikan afirmatif kebijakan, kita harus betul-betul memperhatikan. Dalam kepimpinan saya bersama wakil gubernur, kita mendidikan yang namanya mitra masyarakat inklusif. Dan malah di forum ini saya terima kasih dengan teman-teman penyelenggara debat, bahwa juga diikuti dengan bahasa isyarat. Itu yang kita pandu dan kita bina selama ini, agar akses masyarakat disabilitas juga punya hak untuk menikmati pembangunan. Di samping itu, saya harapkan juga terkait dengan pemberdayaan perempuan. Saya kira saya tidak perlu menjalurkan melalui visi-misi kami. Tetapi ini menjadi bukti, saya berpasangan dengan Ibu Meriani, tokoh perempuan bengkulu yang sangat sukses dalam berusaha. Ini saya kira bersama gambaran bentuk representasi gender yang ada dalam pasangan Romer nomor urut dua. Maka dalam sistem pengelolaan pemerintah yang saya sampaikan tadi, itu harus kita jalankan secara terus menerus dengan ikhlas dan berkesinambungan. Tidak cukup bicara media sosial, kemungkinan diolah sedemikian terupa hanya untuk kepentingan politik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pasel nomor urut dua kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Boleh berikan tepuk tangannya. Hadirin juga pemirsa. Terima kasih.